Mobil yang tadi nganterin Hartini sudah lenyap dari pandangan mata Saat itulah Hartini tiba-tiba merasakan bulu tengkuknya bergiri meremang Dan tubuhnya terasa amat dingin Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini Udah lama nih kayaknya Nona gak cerita yang horor-horor Nah, kisah kali ini menceritakan tentang seorang bidan yang membantu persalinan makhluk halus Saat dirinya bertugas di sebuah puskesmas yang dekat sekali dengan hutan keramat Bagaimana ceritanya? Yuk kita mulai bercerita Oh iya, sebelumnya Nona mau disclaimer dulu nih Kalau cerita ini sebenarnya berasal dari majalah misteri Yang pastinya cerita-cerita tersebut biasa menemani kalian pecinta horor Tapi tentunya disini Nona coba untuk menceritakan kembali kisah ini dengan cara Nona Hope you will like it, oke? Pengalaman mistis ini diceritakan oleh bidan Hartini Seorang bidan muda yang bertugas di puskesmas Logohimo Dekat dengan kawasan hutan jati Donoloyo, Wonogiri Ayo, ada gak nih kawan Nona yang berasal dari Wonogiri? Komen ya Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Surakarta Atau biasa juga dikenal dengan Solor Juga daerah sekitarnya banyak yang percaya Bahwa hutan jati Donoloyo merupakan suatu kawasan hutan jati yang angker dan misterius Hutan yang terletak di sebelah timur Kabupaten Wonogiri ini Memang masih dikeramatkan oleh masyarakat sekitar Bahkan termasuk oleh pihak keraton kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Ketika terjadi kebakaran hebat yang melahat raton kasunanan Surakarta di tahun 80an Untuk merenovasi kembali, Sunan Paku Buwono ke-12 menyuruh abdi dalamnya untuk mengambil kayu jati di hutan Donoloyo Memang di hutan ini masih banyak tumbuh kayu jati yang besar-besar ukurannya Di samping itu, kayu jati Donoloyo dipercaya memiliki aura magis yang cocok dengan keraton Surakarta Awalnya, Bi dan Hartini hanya menganggap semua yang didengarnya itu ya hanya mitos belaka Dia memang gak percaya sama hal-hal mistis Sampai pada suatu hari, ia sendiri yang mengalami kejadian aneh ketika sedang bertugas di puskesmas yang cukup dekat dari hutan itu Peristiwa aneh yang kurang masuk di akal itu terjadi di awal tahun 1990 Atau sudah sekitar 34 tahun lalu ya Saat itu, Hartini baru aja lulus dari sekolah kebidanan di Solo Kebetulan, dia ditugaskan di puskesmas yang ada di kecamatan Seluruh Himo Letaknya sekitar 10 km dan hutan itu terkenal angker Waktu itu, Hartini masih single, kan baru banget lulus ya Karena itu juga, kepala puskesmas memberikan izin untuk Hartini menempati salah satu pavilion di puskesmas tersebut Sebagai tempat tinggalnya Bi dan Hartini Hartini juga diperbolehkan membuka praktek di luar jam kerja Saat itu, ya Hartini ini seneng-seneng aja Daripada dia harus pulang pergi dari Solo, Seluruh Himo Itu tuh jaraknya jauh banget ya Hampir 70 km Mending kan Hartini tinggal aja gitu di puskesmas, gratis lagian kan Kalau Pepe, mah pastinya tua di jalan 70 km, kalau dikalikan dua karena pulang pergi Ya jadi 140 km sehari Nggak kebayang sih, capek banget pastinya Tapi, setiap dua minggu sekali, Hartini ini pulang ke rumah orang tuanya Hartini yang merupakan anak bungsu Punya kewajiban untuk mengawasi ibunya yang sudah sepuh Sedangkan, kakak-kakaknya juga berada di luar kota Di puskesmas, tugas Hartini ya sama seperti bidan lain pada umumnya Selain bertugas di bidang medis, dia juga punya kewajiban utama Untuk menolong persalinan yang dilakukan di puskesmas Logo Himo itu Tapi, pada saat itu, profesi bidan di desa memang belum begitu populer Karena ibu-ibu itu tuh lebih suka melahirkan ditolong oleh para jik alias dukun beranak Walaupun begitu, Hartini berusaha untuk menekuni profesinya dengan sebaik-baiknya Ya dia pokoknya seneng-seneng aja gitu ya Walaupun ya nggak terlalu ramai gitu yang datang ke puskesmas untuk melahirkan Tapi bukan berarti nggak ada pasien ya Ya hampir setiap minggu ada dua atau tiga orang yang melakukan persalinan di puskesmas itu Dan ditolong oleh bidan Hartini Karena dia selalu memberikan pelayanan yang baik Makin hari nama bidan Hartini semakin dikenal oleh masyarakat sekitar desa Logo Himo Dan dalam membantu persalinan, Hartini nggak pernah memasang tarif kepada para pasiennya Pokoknya, buat Hartini melakukan tugas membantu persalinan Sama dengan mengakdi pada kemanusiaan Jadi, sekalipun bayarannya kecil, Hartini ya terima-terima aja Dia sudah sangat senang dapat membantu pasiennya Apalagi, di tahun-tahun tersebut kehidupan masyarakat pedesaan pada umumnya memang masih sulit Banyak warga yang kondisi perekonomiannya kurang mampu Sehingga, kadang-kadang ada juga ibu yang melahirkan tapi nggak bisa bayar jasanya Hartini dengan uang Melainkan dengan hasil bumi atau buah-buahan Jadi ya kayak beras, pisang, sayur-mayur, apa aja deh ya pokoknya hasil ladang mereka Tapi, Hartini nggak pernah ngeluh, apalagi pundung minta pulang ke Solo gitu ya Bahkan, ketika di tengah malam ada yang meminta tolong untuk membantu persalinan Hartini tuh dengan senang hati dia akan melakukannya Tapi, di sini dia punya syarat nih Syaratnya sih nggak susah, bukan masalah bayarannya ya Tapi, dia tuh minta agar dijemput dan pulangnya diantar kembali ke tempat puskesmas itu Jadi, datang dijemput pulang diantar ya Nggak kayak si Jay Jay Nudin Oke Nah, ya sebenarnya hal itu tuh lumrah lah ya Hartini kan seorang wanita gitu Apalagi, saat itu keadaan wilayah di daerah sekitar tuh masih gelap banget Listri tuh belum masuk sampai ke desa-desa Apalagi, kalau malam ya masih pada pakai petromak gitu Tapi, masyarakat ya udah ngerti nih sama permintaannya bidan Hartini Dan pastinya, mereka yang meminta tolong bakal menyanggupi persyaratan itu Karena itu, Bila memerlukan bantuan bidan Hartini Biasanya, mereka nih datang berombongan Untuk menjemput dan mengantarkan kembali sang bidan ke puskesmas Begitulah rutinitas yang dilakoni Hartini sebagai bidan desa Kerja di puskesmas dan jadi bidan panggilan juga Sampai pada suatu hari terjadi peristiwa aneh Yang gak pernah bisa dilupakan sama Hartini seumur hidupnya Hartini sudah lupa kapan tanggal atau bulan kejadian aneh itu terjadi tepatnya ya Pasti kejadian itu terjadi pada minggu malam Berarti besoknya hari Senin gitu Hartini juga ingat persis bagaimana keadaan saat itu Ingatkan ya tadi, kalau setiap akhir pekan Dua minggu sekali Hartini pulang ke Solo Biasanya memang Hartini ini pulang Sabtu siang ke Solo Dan kembali ke Slogohimo pada minggu sore atau malamnya gitu Nah, waktu itu sekitar pukul 10 malam Seperti biasanya, Hartini yang baru sampai Lebahan sambil membaca majalah wanita yang dibawanya dari rumahnya Hartini memang suka membaca apa aja Dia itu tuh perempuan yang suka banget belajar Ketika dia sudah mulai ngantuk, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketok orang Tok, tok, tok Hartini mencoba menebak siapa yang datang Ah, mungkin Pak Sijen nih By the way, Pak Sijen ini adalah satpam yang berjaga malam di puskesmas tersebut ya Hartini pun beranjak dari tempat tidurnya untuk membukakan pintu Ternyata dugaannya salah Si pengetuk pintu bukanlah Pak Sijen Melainkan dua orang lelaki berpakaian seperti layaknya orang desa biasanya Pakai peci dan berkalung sarung Mereka minta maaf sudah mengganggu Bubidan malam-malam Lalu Hartini ini memperhatikan wajah dua lelaki itu Tapi kelihatannya dia belum pernah mengenal mereka Hartini pun menjawab dengan senyuman dan bertanya ada keperluan apa mereka datang Oh, gak apa-apa, Pak Emang ada apa ya, Pak? Katanya Hartini Eh, anu Bubidan Saya mau minta tolong Istri saya mau melahirkan Dia sangat membutuhkan bantuan Bubidan Oh, iya Apakah istri bapak sudah dibawa ke sini? Tanyanya Bidan Hartini Karena biasanya memang ada pasien yang mau melahirkan Yang sudah dibawa ke puskesmas Tapi laki-laki itu menjawab Kalau mereka gak bisa membawa ibu yang akan melahirkan itu Dikarenakan ketuban si ibu sudah pecah Kondisi bayinya susah keluar dan si ibu masih berada di rumah Ketika Hartini bertanya di mana rumah si ibu Hartini dibuat kaget dengan jawaban si laki-laki itu Karena rumah mereka berada di desa Watu Somo Dan desa itu tuh cukup jauh dari puskesmas tempat Hartini praktek Jaraknya sekitar 15 km Hartini pun menjawab Wah, jauh juga ya pak Memangnya disana gak ada dukun beranak Terus kesananya saya naik apa pak? Kan cukup jauh Ternyata mereka ini datang sudah dengan membawa mobil Mereka juga berjanji akan mengantarkan Hartini kembali Jika nanti sudah selesai Lelaki itu sangat berharap Hartini mau membantu mereka Hartini pun gak punya pilihan lain selain menyanggupi permintaan itu Apalagi dia melihat wajah lelaki berkalung sarung itu tuh mukanya melas banget Kayaknya lelaki itu adalah suami si ibu yang mau melahirkan Baiklah pak, saya persiapkan alat-alatnya sebentar ya pak Tunggu aja dulu disitu Gitu ya katanya Hartini sambil kembali ke kamarnya untuk mempersiapkan alat-alat kebidana Akhirnya Hartini bersama kedua lelaki penjemputnya pergi dengan naik mobil Colt T100 Anehnya, selama dalam perjalanan Hartini seperti sama sekali tidak mendengar deru suara mesin mobil tersebut Padahal harusnya suara mesin mobil Colt cukup memekakan telinga ya Apalagi keadaan desa kan sudah sepi Mobil Colt kan juga mobil lawas gitu Yang lebih aneh lagi Karena baru sekitar 10 menit perjalanan Lelaki berkalung sarung itu mengatakan kalau mereka sudah sampai di tempat tujuan Padahal kan ya jaraknya lumayan jauh gitu Dan lewat jalan kampung Hartini sebenarnya merasa ganjil Tapi dia lebih suka menyimpan perasaannya ketimbang bertanya kepada kedua lelaki yang menjemputnya Oke, sebelum lanjut ceritanya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kawan Nona Biar Nona makin semangat nih berbagi ceritanya Setelah turun dari mobil Di depan mata Hartini terlihat sebuah rumah yang sangat bagus dan megah Arsitektur bangunannya hampir menyerupai sebuah puri Hartini sendiri sempat terkagum-kagum dibuatnya Namun sekali lagi Dia lebih suka memendang perasaannya sendiri Ketika masuk Di rumah mewah itu sudah berkumpul banyak orang Ada lelaki dan ada juga perempuan Usia mereka semuanya sepertinya sebaya Dan mereka kelihatan sedang menunggui seorang perempuan yang mengerang kesakitan di sebuah kamar Hartini pun meminta disiapkan air hangat pada lelaki berkalung saluk Yang ternyata benar adalah suami dari wanita yang akan melahirkan Lelaki itu gak banyak cakap langsung menyediakan air hangat yang diminta Hartini Sementara itu Hartini segera membetulkan posisi tidur perempuan yang tengah bersiap dengan persalinannya tersebut Kaki si perempuan dilegangkan Sebagaimana halnya orang yang mau melahirkan Sabar ya bu Saya periksa dulu Sudah waktunya atau belum Kata Hartini sambil melihat kebalik kain yang menutupi kaki wanita tersebut Perempuan itu tidak menjawab Tapi hanya mengerang-gerang kesakitan Oh memang sudah hampir lahir Sekarang tarik nafas panjang-panjang ya bu Biar nanti saya beri aba-aba kapan ibu harus mengejar Begitu perintahnya Hartini kepada ibu itu ya Hartini juga meminta orang-orang yang menunggui wanita itu untuk keluar Agar si ibu ini lebih leluasa saat waktunya melahirkan Singkat cerita Hartini pun langsung melakukan tugasnya untuk membantu persalinan Beruntungnya persalinan tersebut berlangsung dengan lancar tanpa ada gangguan apapun Dengan terampil Hartini menolong bayi yang keluar dari rahim ibu tersebut Lalu dibersihkan dengan air hangat yang tadi sudah disiapkan Tetapi Hartini merasa aneh Karena bayi tersebut tidak menangis seperti bayi pada umumnya Hartini pun menyerahkan bayi yang sudah dimandikan kepada bapak si bayi Ia juga memberitahukan bayinya itu laki-laki Nah pria berkalung sarung itu pun kegirangan melihat kelahiran anaknya Terima kasih bubi dan berkat pertolongan ibu anak saya bisa lahir dengan selamat Ya Hartini menjawab Sama-sama pak itu sudah jadi tanggung jawab saya sebagai bidat menolong semampu saya Hartini juga segera membereskan peralatan persalinannya Ia permisi hendak pulang dan meminta diantar kembali ke puskesmas Lelaki yang tengah berbahagia itu meminta temannya untuk mengantarkan Hartini kembali Dan sebagai ucatan terima kasih lelaki itu memberikan beberapa lembar uang kertas Dia juga mendoakan Hartini segera naik jabatan Setelah itu Hartini diantar kembali ke puskesmas tempat tinggalnya Begitu turun dari mobil dia gak mendengar suara apa-apa lagi Gak ada sama sekali suara mobil itu jadi tiba-tiba hilang aja Bahkan ketika menoleh mobil yang tadi nganterin Hartini sudah lenyap dari pandangan mata Saat itulah Hartini tiba-tiba merasakan bulu tengkuknya berdiri meremang dan tubuhnya terasa amat dingin Pas Hartini lagi terdiam bingung dan ketakutan mencoba mencerna semua yang terjadi Ada seseorang yang mengejutkan Hartini dan bertanya Loh, bubiden dari mana? Ternyata yang bertanya adalah Pak Sijan Si satpat puskesmas Saya dari membantu persalinan di Watusomo, Pak Jawab Hartini masih diliputi rasa takut Hah, dari Watusomo? Emangnya tadi bubiden naik apa? Disaitukan jauh banget dari sini Tanya Pak Sijan keheranan Tadi saya diantar mobil, Pak Masa sih Pak Sijan gak dengar suara mesin mobil barusan? Dari tadi saya tuh duduk di sini, Bu Setahu saya gak ada mobil yang mewet dari tadi Apalagi berhenti di sini Hah, masa sih Pak? Hartini pun jadi bingung Betul, bubiden Malahan saya tuh dari tadi bingung Kok ibu piden berdiri sendirian di sini? Gitu ya, kata Pak Sijan Ya sama-sama bingung nih mereka berdua Untuk meyakinkan Pak Sijan bahwa benar tadi Hartini baru membantu persalinan Ia ingin menunjukkan lembaran uang yang diterimanya Dari laki-laki yang suaminya si ibu tadi ya Tapi ketika hendak mengeluarkan uang dari tasnya Ternyata bukan uang yang diambilnya Kalian tahu apa? Melainkan lembaran daun jati Hartini pun merasa heran sekaligus ketakutan Belum lagi Pak Sijan menambahkan Mungkin yang ditolong bubiden tadi bukan orang sungguhan Tapi penunggu hutan Donoloyo Tata Pak Sijan juga mengisahkan bahwa hutan Donoloyo memang masih angker Karena di tempat itu ada perkampungan siluman yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa Hartini memang gak percaya begitu aja Perlahan rasa takutnya mulai hilang Dia juga gak merasa kecewa Sebab yang penting buat Hartini adalah Ia bisa melakukan tugasnya yaitu menolong perempuan yang akan melahirkan Gak peduli apakah itu berasal dari golongan orang-orang halus yang tinggal di hutan jati Donoloyo Ya atau manusia biasa pada umumnya Asalkan gak menganggu dirinya gitu Setahun berselang dari kejadian itu Hartini dimutasi ke Solo Dan gak lama kemudian Dia menjabat sebagai kepala seksi di sebuah rumah sakit di kota kelahirannya itu Ya barangkali itu merupakan bayaran atas pertolongan yang pernah dilakukannya terhadap makhluk halus hutan jati Donoloyo tersebut Atau ya itu semua memang berkat kerja keras dan ketulusan yang dilakukan oleh Hartini selama ini Oke sekian kisah Bubi dan Hartini yang menolong makhluk halus di hutan jati Donoloyo untuk melahirkan Bagaimana nih menurut kawan Nona Apa benar ada kejadian makhluk halus yang harus ditolong oleh Bubi dan Kalau Nona sih pernah bertemu dan membantu pasangan yang istrinya mau melahirkan ketika lagi liburan di Ubud Nah jadi ceritanya mereka ini kehabisan bensin dan pembensin udah tutup Karena saat itu tuh udah lewat tengah malam sekitar jam 1 malam lah ya Jadi gak ada kendaraan lain yang lewat selain mobil Nona sama temen Nona nih Tapi tenang yang Nona bantu itu orang beneran kok Cuma ya kejadiannya random aja Mau pulang ke hotel ketemu pasangan tersebut di depan pembensin yang tutup Kasian banget sih ya Nah kalau kawan Nona punya kisah yang menarik gak Boleh banget nih berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam.gmail.com Pastinya akan ada merchandise yang menarik buat kamu yang ceritanya terpilih Tentunya kalau kamu suka video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng Biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya gak kalah seru untuk dibahas Bye La 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 Sampai jumpa